Marilah kita berdoa Bapak yang baik kami sungguh bersyukur Tuhan untuk berkat dan penyertaanmu pada kami sampai pada pagi hari ini Kami boleh bangun dari tempat tidur kami masing-masing dengan penuh sukacita dan berkat yang daripadamu Sejenak Tuhan sebelum kami melakukan dan memulai setiap aktivitas kami pada hari ini Kami akan mendengarkan firmanmu Berkatilah firmanmu itu supaya menjadi bekal bagi kami di dalam melaksanakan setiap aktivitas dan rencana kami di satu hari ini Untuk setiap rencana itu pun Tuhan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihanmu Biarlah engkau yang senantiasa memberkati dan melindungi kami Terpuji dan termulailah engkau Tuhan sampai selama-lamanya Amin Bapak ibu saudara saudari yang terkasih firman Tuhan yang menjadi renungan Pagi hari ini bagi kita tertulis di dalam kitab pengkotbah 8 ayat 17 Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah Yang dilakukannya di bawah matahari Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya Ia tidak akan menyelaminya Walaupun orang yang berkhidmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya Namun ia tidak dapat menyelaminya Di hata batak didok Jadi takas mahuida sadok jadi-jadiannya dibata Nasotar dodo jolmai pabahenana Aka namasa dihasianganan Bapak ibu saudara saudari yang terkasih Hari-hari ini manusia mengerahkan seluruh kekuatan, pikiran, kemampuannya Untuk mendefinisikan apapun yang ada di dalam kehidupan ini Apapun yang ada di dunia ini Semua kemampuan dikerahkan Semua teknologi dikerahkan Untuk menemukan hal-hal baru di dalam kehidupan ini Bahkan jika kita boleh melihat ke belakang Bahwa ada pemikiran yang mengatakan Dunia ini akan terus berkembang, berkembang, dan berkembang Artinya setiap hari akan muncul hal-hal baru dalam kehidupan ini Namun ada yang menarik Ketika kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini Dimana kita pengkotbah katakan Bahwa apapun segala sesuatu adalah kesiasiaan Dan usaha menjaring angin Memang tak ada keuntungan di bawah matahari Seperti yang sudah kita dengarkan tadi Pada firman ini Nyatalah kepadaku Bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah Yang dilakukannya di bawah matahari Artinya manusia dengan kemampuannya Dengan kekuatannya Hanya akan mampu menemukan hal baru Namun tidak akan mampu menyelami setiap pekerjaan Dan karya Allah di dalam kehidupan kita Bagaimanapun hebatnya Bagaimanapun kuatnya manusia Manusia hanya mampu menerima Apa yang sudah Allah kerjakan Dan yang akan Allah kerjakan Bagi kehidupan kita Artinya apa? Artinya manusia yang tetap terbatas Sedang memahami Allah yang tidak terbatas oleh apapun Betapapun bijaksananya kita Dengan hikmat kita sendiri Kita tidak akan bisa menerangkan segala yang telah dilakukan Allah Atau cara-cara pemeliharaan yang sudah Allah berikan dan lakukan di dalam kehidupan kita Sama halnya seperti Ayub Yang tidak perlu mengetahui alasan Mengapa hal itu terjadi dalam kehidupannya Yang kita perlu hanyalah mengandalkan Tuhan Dan percaya bahwa dia melakukan segala sesuatu dengan baik Sada namacai arga jala rikot siputi honota Ima parbinotowani jolma dang talub mangurupi Manang ise lahomanada dohot mangatusi dalani dibata Sialani i nabowi ulah honota daholan marsoba jala satiyah tuibana Kita tidak akan pernah mampu menyelami pikiran Allah Karena dialah yang sejatinya sedang memperbaiki kehidupan kita Sebetapapun hebatnya kita Sebetapapun kerasnya kita berusaha untuk menyelami pikiran Allah Kita tidak akan mampu memahami rahasia pekerjaan Allah Alani do ikkot takasita marpangusadeyan huhut marhabiyarat tujahubah Tarlumobi mengadopi ragam ni akana masa dinguluta Unang manian holan gugut tasabing tapangasahon Unang manian holan gugut tasabing tapangasahon Alain naeng manian gugut dohot ula-ulani dibata Naik konmian ditonga-tongata marhiti sudesakap miru hatta Tidak karena kuat kuasa kita Melainkan karena karya dan pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita Sebab Allah mampu memberikan apapun yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita Amin Kita berdoa Kembali kami mengucap syukur Tuhan Untuk firmanmu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini Yang mengingatkan kami untuk senantiasa Dan semakin gigih lagi di dalam kehidupan kami Berpengharapan hanya ke dalam tangan pengasihanmu Mengandalkan engkau dalam setiap langkah kehidupan kami Dan bukan mengandalkan kekuatan kami Hikmat yang ada di dalam kami Tetapi kami mau menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan pengasihanmu Allah Bapak yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga Kami bersyukur Tuhan Untuk firmanmu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini Yang mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan engkau Tuntunlah kami Tuhan Agar kami di dalam setiap rencana Kekuatan dan hikmat kami Hanya mengandalkan engkau Dan bukan mengandalkan kekuatan Pengetahuan dan apapun yang ada dalam kehidupan kami Berkati setiap aktivitas Berkati setiap rencana Berkati setiap pekerjaan kami Di satu hari ini Dan biarlah melalui itu semua Namamu semakin dimuliakan Terima kasih Tuhan Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Kehendakmulah yang jadi Amin